Ya, perasaannya alhamdulillah lebah gitu ya Mudah-mudahan bisa segera nyampe disana, diterima oleh Allah SWT Kan ibaratnya disini tadi disaksikan juga sama temen-temen juga Ya aku ngeliatnya kasihan gitu ya Gak tega gitu, tapi ya ketika penyembelian itu aku gak mau liat gitu Tapi setelah itu, pas bercucuran darangnya itu baru aku liat Tadi kalau boleh tau sapinya jenis apa nih mam? Gak tau aku kalau jenis Limosin Apa namanya ya? Oh limosin katanya Pokoknya aku intinya beli yang paling semok, yang paling ngontok gitu Harapannya apa sih mami? Harapannya aku ya, ini kalau ngomong harapan ya pasti kebaikan Karena kan kalau misalkan kita memberikan atau memberikan rejeki banyak Dapatnya juga banyak Harapannya yang mudah-mudahan timbal baliknya dari Allah itu pasti luar biasa gitu kan Barang siapa memberikan sebuah kebaikan seberat di zizarrah pun Mami miscaya Allah akan mendatih Kamu jadi stazat gue Mami kalau dikali ini berkubung buat siapa aja di senangan sendiri? Buat orang tuaku, Mami sama Papi Terus kemudian buat Eam Terus buat anakku Feris Gabriel Terus buat... Tadi itu kan namanya Mas Ruli Namanya Ruli keambingnya... eh nama... Namanya Ruli sayang... Namanya Ruli sayang... Oh iya... Anakku Gabriel Karena kan dia sudah lulus SMA Dia bentar lagi mau cari kerjaan Semoga apa yang dicita-citakan oleh Allah itu dikabulkan sama Allah Jadi dengan cara... Yaitu Felis Gabriel Tapi makna idul adha bagi Mami sendiri apa dan tradisinya? Sepertinya apa yang dilakukan ketika idul adha? Tradisinya ketika idul adha ya mesti ya kan ini saya mesti ya kan ke Jember Ya kan kumpul sama keluarga Terutama datang ke keburan dulu Cuman karena sekarang ini Mami ku nanti lagi on the way menuju kesini Karena kan disana juga ada hari raya idul adha juga Jadi yaudah ada kurban juga Jadi kita bagi-bagi tugas lah Biar yang di Jakarta kedapetan Yang disana juga kedapetan Karena kalau aku kemarin kan waktu idul fitri aku tinggal Yang idul adha kemarin juga ada masalah Jadi kurang lega gitu Kalau gak ketemu sama warga setempat Jadi kayak kurang gimana gitu Makanya dengan sekarang tuh bisa kumpul Ya enak kayak gini bisa ketemu Bisa bersilapurahmu lagi Biar plong perasaannya gitu Kalau dibilang maknanya ya satu Memperperat tali persaudaraan antara aku dengan sesama Dan yang kedua Aku merasa lebih plong Wajiban aku sebagai umat muslim terlaksana Walaupun mungkin masih banyak yang Lebih daripada aku Tapi setidaknya ada rejeki dari Allah Aku bisa berbagi bos namanya Berarti total berapa ekor hewan ya? Safi dan kambing itu berapa ekor mah? Yang di Jember juga yang di Jember juga? Kalau yang di Jember itu ada tiga Ya kan? Heyang, Mas Bi, Mami Yang mah yang disini aku Terus kemudian dekastilu Tapi kalau dekastilu itu tulisan bisnis ya Dekastilu biasanya tulisan bisnis lah Intinya kalau misalkan atas nama keluarga pribadi Tiga, empat, empat Gue aja deh Perbedaannya tahun ini aku di rumah sendiri Kalau kemarin dipenjaga kan Titip Kalau sekarang di rumah sendiri Jadi semuanya teong-teong sepongnya Semuanya disini aja Gitu kan? Soalnya aku kadang masih Bukan ini aku kadang suka terniang Tuh jangan sampai ditigir sapi sampai tai-tai Itu jadi aku masih agak Ya Allah jangan aku gak mau kayak gitu Jadi biarinlah disini mau banyak teong sepong Atau apa, gak apa-apa Yang penting di rumah sendiri Dan aku juga tadi bilang Pak RT sini dong Gitu, masuknya itu Katanya kalau misalkan kita bersembelai di rumah sendiri Darahnya itu katanya bagus Keberkahan buat orang yang punya rumah Katanya kayak gitu, Mas Makanya yaudah di rumah sendiri Biar rumah ini banyak keberkahan Amin trauma sendiri gak sih Untuk memberikan mungkin Hewan ke busjin Kalau katanya konakan aku tadi Tambang Neli bilang Aku misi trauma ya Gitu Gini-gini Kan kemarin itu Sapi itu dateng Makanya aku bilang Pak yang bener ya Karena sapinya itu tetap sapi yang dulu juga Yang aku pesen Pak yang bener ya Tunggu aku jam segini Jangan sampai lebih atau kurang Karena aku ada di rumah jam segini Makanya ketika sapi dateng Aku ada di rumah Bisa lah Maksudnya bisa ketemu sama aku Dan juga langsung ditali disini Karena aku gak punya pohon gede Terus akhirnya dia bilang Tanya oh iya bu Udah ketemu Terus bu mau di Kan ada penitipan ini Kalau mau buat warga Aku bilang Gak usah Tetap ini dagingnya buat warga disini Cuma sembelainya di rumah aja Terus udah gitu aku bilang Soalnya takutnya Takut teong-teongnya itu Bertebaran dimana-mana Aku bilang kayak gitu Jadi biar aku gak kesalahan lagi Maaf mocerat sayang Biar gak kesalahan lagi Gitu Terus dia bilang Oh gitu Terus kata Meldy Nanti trauma ya Enggak trauma Itu kok Teringat gitu Teringat Jadi aku pengennya Biar jamai semuanya Biar apalah kotoran Atau apa Udah biar di rumah Sini aja Biar kita bersin Meldy gimana tanggapannya Nantinya kurban di rumah Tahun ini Ya lebih seneng aja ya Karena kan sesatnya kan beda Kita mutang-mutang sendiri itu Rasanya itu lebih bahagia pastinya Lebih keras aja Keangkatannya juga bisa Bagi-bagi ke orang-orang sekitar Jadi ya Lebih baik ya di rumah Enak Jadi gak hebo lagi Ya walaupun ada macet dikit ya Di depan rumah Karena jalanan raya Karena banyak orang yang nonton juga Terus jalanan raya juga Tapi senengnya aku kompa Jadi rame Jadi rame Terus kemudian Pak RT-nya juga yang Bekerja sama dengan aku Untuk bagian tutang apa yang namanya mas Jagal Ya gitu Jadi Pak RT-nya yang Yang natai Berapa warga yang bantui Itu Pak RT-nya semuanya Jadi aku sebenarnya Kami ketika hari ini Mami Potong kurban Mas Suri bilang apa Ketika Mami hari ini kurban Bila gimana Bada Mami untuk hari ini Yang Mami kurban Ya gak ada selama hari Raidu Adha ya Sayang Itu aja Ya masa mau gimana mas Tapi sebagai bentuk perhatiannya Bagi seneng ya Mie Walaupun jauh disana Tetap perhatian dan ngasih Kan gini mas Semuanya Semuanya itu Intinya saling memperhatikan Satu dengan yang lain Jodoh semua Ada Allah yang Mami mengatur Kalau memang saya berjodoh Dengan mas Luli Ya dengan bagaimana caranya Kita akan dipersatukan lagi Walaupun mungkin jarak sekarang Kalau misalkan kami Dia ada di Pakistan Saya ada disini Jadi kalau Kalau gak jodoh Ya tetap menjadi saudara Jadi intinya Apapun itu yang terbaik dari Allah Tapi kemarin sempet Bener lamar-lamar Iya lah mas Ini cincinnya Mas tak ngomongan imu Berarti itu cincinnya Ini cincinnya Ini cincinnya mas Ketika Ketika dilamar Oleh mas Luli Dan apa ketika itu Yang di ucapkan oleh mas Luli Ketika Ketika